Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project Kali ini kita akan membagikan kepada teman-teman seperti biasanya yaitu news, entertainment, dan hiburan Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja Kali ini kita akan membagikan kepada teman-teman semua berita yang beberapa hari ini viral Kali ini adalah berita dari pemilik Youtube bernama Joseph Paul Zhang Ini viral teman-teman karena yang bersangkutan ini mengaku sebagai nabi yang ke-26 Ini hal ini yang dilakukan ini sampai membuat dari kominfo ini mengirimkan permintaan blokir teman-teman kepada 7 kontennya yang berada di Youtube Teman-teman bisa melihat wajahnya Joseph Paul Zhang ini seperti samping ini teman-teman Di videonya itu dia berisi ujaran kebencian terhadap termasuk satu kontennya yang berjudul Puasa Lalin Islam di akun milik Paul Zhang ini Pada tanggal 19 April 2021 Menurut kominfo aksi pria yang memiliki nama asli Cindy Paul Sujo Muljono ini melanggar pasal 28 ayat 2 jumto pasal 45A undang-undang ITE Dengan bunyi pasal seperti ini Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu Berdasarkan atas suku agama, ras dan antar golongan Akan dibidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah Jadi undang-undang ini teman-teman ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum Baik berada di wilayah hukum maupun berada di luar negeri teman-teman Untuk saat ini Yosef Paul Sang ini juga masih dicari ya teman-teman Bagaimana kisahnya nanti kita lanjutkan di konten berikutnya teman-teman Dan selalu jaga kesehatan